Al-Fatihah 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 kepada Rasulullah s.a.w. maka saya berkata perentahkan kepada saya dengan sebuah amal yang dapat dimasukkan saya ke dalam surga beliau menjawab berpuasalah sesungguhnya tiada tandingannya hadis riwayat Ahmad semoga Allah memperpanjang umur kita dengan iman dan keikhlasan sehingga kita mendapatkan ampunannya pahala tanpa batas dan kelak disambut di surga Allah sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ratu ayat 24 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Mima Subartum yang artinya selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu penyejuk di tengah keresangnya kehidupan 11 bulan lamanya kita merasakan hiruk-pikuk rutinitas duniawi tak jarang kita pergi pulang sore hanya untuk mengais rezeki ibadah yang dilakukan hanya kewajiban saja bahkan hanya yang wajib-wajib saja betul tak pelak raga pun ikut lesu dan letih begitu pula spiritual kering keronta apabila raga kering keronta apabila tidak segera diobati maka akan rusak dan bisa mati bulan Ramadan datang sebagai terapi penghilang dahaga sekaligus penyejuk bagi orang yang sakit Nabi Muhammad mengibaratkan Ramadan seperti jamuan atau hidangan ilahi umat Islam sebagai tamu istimewa yang akan menyantapnya nafas orang berpuasa ibarat tasbih tidurnya laksana ibadah doanya akan dipanjatkan dan terkabulkan betapa agung bulan Ramadan mari kita sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan penuh kerinduan penuh keberkahan kita tidak akan pernah tahu apakah tahun depan kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan atau kita sudah dipanggil oleh Allah terakhir dari saya ada pantun es kelapa rasanya segar biar manis ditambah gula bulan puasa janganlah mager ayo semangat cari pahala akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati